Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Apa kabar teman-teman semuanya Semoga tetap sehat, tetap optimis Walaupun di tengah pandemi ya Oke, ketemu lagi sama saya Dari dalam kokpit mobil Kali ini saya dalam kokpit Innova Reborn 2.4 diesel Tipe V Saya gak bahas fitur Saya cuma bahas ingin mengkomparasi video saya sebelumnya Yaitu tentang RPM di mobil Ketika kemarin di Pajero Kita lihat bagaimana fluktuasi Saya nyebutnya bergelinjang Kontraksi RPM ketika AC dihidupkan Jadi mesin dibebani oleh AC Reaksinya seperti apa gitu kan Terlihat dari Terlihat dari jarum Jarum RPM yang bergerak Naik turunnya lumayan Nah ini dari kokpit Innova Reborn Sama-sama diesel Tenaga pasti memang lebih tenaga ya Tenaga dan Memang horsepower dan torsi Memang lebih jauh Apa namanya Bertenaga Pajero Sport Tapi saya rasa ini masih fair comparison ya Saya cuma mau ngukur Beban sebenarnya Atau reaksi mesin ya Terhadap misalnya fitur AC Teman-teman ini Kondisi ketika tanpa AC Teman-teman bisa lihat ya Ada di mana posisinya Ada di sekitar 8 ya 7 atau 8 ya 8 400 RPM Mobil saya jalan hampir 50 ribu Ini Innova 2017 2017 Oh asal udah 2017 2017 2017 Ya 2017 Saya beli Mesin juga beli dari baru Kondisi biasa aja Maksudnya Tidak ada yang aneh-aneh Standar mesinnya Oke Gimana ketika Reaksinya ketika Saya menyalakan AC Oke teman-teman Kita coba ya Zoom dulu AC saya nyalakan Suhunya di 20,5 ya Jurnya naik ya Tadi ya Tapi mungkin naiknya Range-nya sekitar 1 ya 100 RPM Gitu ya Tep gitu kan Terus ini Kompresor AC Bekerja Kita akan melihat Ketika dia mulai slow Nah Kembali ke posisi Oke Balik lagi Bekerja Ya Ya Naik lagi Oke Jadi Travelling Jarumnya Tidak jauh-jauh ya Sekitar 100 100 RPM Satu Teruk-teruk-teruk Jadi Tidak bikin mata Ada apa nih Gitu kan Jadi Emang Tidak jauh-jauh Kalau Fajir itu Sekitar 200 Atau 300 Jadi Kelihatan Jarum itu Bekerja Loncatannya Gitu ya Travellingnya Kayak Druk-duk-duk Gitu kan Walaupun Mungkin saja Itu normal Saya belum Konfirmasi Ke pihak Mitsubishi Gitu ya Nanti Mungkin Di Service Pertama Saya akan Bertanya Gitu ya Tapi Karena PSBB Jakarta Sudah Banyak Yang tutup Dealernya Saya juga Tinggal Di Antara Jakarta Timur Dan Bekasi Itu juga Sudah PSBB Juga Jadi Kita Lihat Aja Nanti Atau Teman-teman Sudah Tahu Apakah itu Normal Atau Belum Saya Belum Masuk Ke Forum Jadi Kalau Lihat Komparasi Apa Yang Terjadi Dengan Innova Ribbon Kalau Dari Sisi Pengguna Saya Lebih Nyaman Melihat Yang Terjadi Di Innova Ribbon Kayak Nggak Nakutin Kalau Di Pajero Kayak Ada Apaan Tapi Saya Nggak Bilang Bahwa Itu Rusak Atau Gimana Karena Dari Sisi Teknik Saya Hampir Nggak Tahu Jadi Dari Pandangan Awam Saya Bahwa Mesin Toyota Ini Merespon Mesin AC Itu Mungkin Ya Tidak Terlalu Atau Mungkin Lebih Bukan Lebih Baik Ya Nggak Terlalu Nggak Jomplang Terbebani Gitu Hey Moke Moke Silahkan Gitu Karena Tadi Nggak Terlalu Yaudah Oke Silahkan Gue Masih Normal Normal Aja Running Atau Gimana Gue Nggak Tau Ya Itu Ngeliat Iseng Aja Dari Cockpit Pandangannya Itu Kayak Gitu Jadi Teman Teman Semuanya Tetap Sehat Pakai Masker Cuci Tangan Jangan Lupa Bawa Hand Sanitizer Jangan Keluar Kalau Memang Gak Ada Kepentingan Yang Mendesak Di Rumah Aja Sayangi Keluarga Anda Dan Sampai Ketemu Di Vlog Berikutnya Oke